Linda diperiksa polisi sampai tengah malam usai kesurupan, hubungan dengan Vina akhirnya terungkap setelah viral karena disebut-sebut kembali kesurupan arwah Vina, Linda akhirnya diperiksa polisi semalam. Didampingi tim kuasa hukum Vina, Linda mengenakan hijab dan masker diperiksa di Polres Cirebon Kota oleh para penyidik dari Polda Jawa Barat, Jabar. Sejumlah fakta pun terkuak dari hasil pemeriksaan Linda. Seperti diketahui, Linda merupakan sosok yang disebut menjadi pembuka pintu pengusutan kasus Vina. Dari yang awalnya Vina disangka tewas karena kecelakaan saat bermotor dengan pacarnya, Muhammad Rizky Rudiana, Eki, hingga pemerkosaan dan pembunuhan terkuak. Delapan tahun silam, Linda disebut kesurupan arwah Vina dan bercerita soal kronologi kejadian 27 Agustus 2016 lalu. Kini, di depan para penyidik, Linda buka suara soal hubungannya dengan Vina yang ternyata tidak dekat. Keduanya saling mengenal karena pacarnya berada di geng motor yang sama, XTC. Pertemuan keduanya tidak intens. Linda diperiksa dari sekira pukul 19.10 WIB, Senin, 27 Mei 2024, sampai tengah malam pukul 00.15 WIB, Selasa, 28 Mei 2024. Selain tim kuasa hukum, Linda juga didampingi ibu, suami dan keluarganya yang lain. Tidak ada masalah apapun. Selama ini masyarakat bertanya-tanya, yang mana Linda? Katanya yang bertato, padahal Linda yang kesurupan Vina itu tidak punya tato, kata kuasa hukum Vina yang mendampingi Linda, Putri Maya R.U. Manti, usai pemeriksaan di Polres Cirem Kota, dikutip dari Tribun Periangan. Putri mengatakan, Linda ini bukan teman dekat Vina. Mereka kenal karena pacar Linda adalah temannya Egy di geng motor. Ia yang ditanya seputar biodata, kenal di mana, kata Putri. Sementara Linda mengatakan, ia tidak mengenal Peggy ataupun pelaku yang lainnya. Saya gak kenal dengan Egy, Peggy. Saya dengan Vina pun tidak dekat, hanya teman tongkrongan saja. Karena pacar Vina teman pacar saya, kata Linda. Wanita bernama asli Marlinda Putri itu mengakui, tidak ada tekanan dari pihak manapun, sehingga ia kemudian muncul di Polres Cirebon Kota. Tidak ada yang menyembunyikan saya. Soal film pun saya tidak tahu. Itu hanya pengiringan opini saya ada di kejadian, padahal saat kejadian ada di rumah. Sebelum kejadian sudah lama tidak kontak-kontak dengan Vina, lebih dari 6 bulan, kata Linda. Soal kesurupan, Linda tidak mengetahui karena tidak sadar. Linda mengakui indigo dan sering kesurupan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.